Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Shalom, amu swastiastu, namu buddhaya, salam kebajikan Balik lagi di channel gue, disclaimer seperti biasa di awal, kalau channel ini beserta video-video yang ada di dalamnya Termasuk video ini tidak diperuntukkan untuk kalian para pembaca untuk memuaskan kalian untuk menghibur ataupun memberikan informasi secara lengkap Tapi memang diperuntukkan untuk gue pribadi, untuk melatih diri gue untuk menyampaikan ulang ataupun mereview apa yang udah gue pelajari khususnya yang gue baca Oke, balik lagi sekarang di video yang ke-26 Jadi ini review buku yang ke-26 Ya, sekarang tanggal 30 Maret 2023, hari Kamis Sorry kalau agak berisik, karena lagi hujan di luar Jadi kedengeran mungkin ya suara hujannya sedikit Tapi semoga masih jelas Oke, sekarang tanggal 30 Maret 2023, gue baru aja ngelesain salah satu buku Masih non-hukum, kali ini judulnya Ya Allah, Aku Jatuh Cinta Karya dari Kowi Alta Azahra Ini bukunya Bukunya ini Ini termasuk gue kira, gue singkat gue novel lah Karena sebenernya gue udah pernah baca sekali, gue pernah amatin sekali dan gue ingatnya novel ternyata bukan Ini lebih ke self improvement tapi lebih ke bidang agama ya Dari padat kan dengan topik romance atau cinta tapi unsurnya agamanya kental banget sama kayak buku sebelumnya Tapi kalau buku sebelumnya itu kan novel, kalau ini bukan Karena ini benar-benar full tip, sama kayak waktu itu bukunya Nur Hasanah ya, berdamai dengan kehilangan Jadi masuknya kategori self improvement Buk ini tipis, 113 halaman doang Jadi gue selesaikan juga dalam waktu yang cukup cepet banget Cuma dalam waktu 55 menit Iya jadi cepet banget Sorry kalau videonya agak sedikit macet-macet seperti biasa HP gue agak storage ya 55 menit ya, 113 halaman Jadi memang cepet banget Karena gak terlalu berat Gak berat malah Gak berat sama sekali, ringan tapi Pembahasannya tuh nangkep Gampang banget ditangkep gitu loh Overall bukunya bagus banget Kayak yang tadi gue bilang, bahasanya ringan Terus juga banyak Apa ya Gambar-gambar yang cukup Ya Membuat kita gampang memahaminya Atau lebih fresh ketika bacanya Dibanding semua tulisan pure gitu loh Kekurangannya Mungkin terlalu tipis kali ya Untuk buku self involvement Karena menurut gue masih Bisa banyak banget nih Pembahasannya mungkin bisa ditambahkan dengan berbagai contoh Ataupun kisah-kisah yang lebih Tak tua Untuk menceritakan tiap bagiannya Tapi sama sekali gak mengurangi kualitas dari Apa yang udah ada ditulis disini Ya gitu Itu aja sih mungkin kekurangannya Yang lain bagus Oke Masuk-masuk isi kali ya Jadi buku ini Terdiri dari 5 bab Bab pertama itu tentang cinta Bab kedua itu tentang Pacaran Bab ketiga itu tentang taruf Bab keempat itu Tentang hati-hati menjaga hati Bab kelima itu menikah Kayak gitu Bab 5 bab doang Gue mungkin akan jelasin secara singkat Seperti biasa Karena durasi juga Kayak bab pertama tentang cinta Nah di bab pertama ini itu Menceritakan atau menjelaskan Terkait dengan definisi cinta Apa itu cinta Pemahaman cinta dalam berbagai sudut Ada pandangan Atau pengertian para ahli Juga disebutin Terus juga ada beberapa penelitian Itu yang bagus ya Ini lepas dari buku ini Kemudian Apa ya Alur dalam memahaminya Juga dijelasin Dari definisi kata Kemudian dari konsep secara umum Itu juga dijelasin Kemudian masuk ke bab kedua Salah satunya Oke Sebelum lanjut ke bab dua Salah satu yang penting itu Yang harus juga risbawahi adalah Selalu Dijelaskan terkait dengan Pandangan dari agama Islam itu sendiri Karena memang Basis utamanya adalah Poros utama pembahasannya adalah agama ya Kemudian masuk ke bab kedua Yaitu terkait dengan bab pacaran Nah di bab kedua ini Mulai nih dijelasin Sama ya Pengertian Definisi secara konsep Pandangan para ahli juga dijelasin Kemudian Plus minusnya juga dijelasin Kayak gitu loh Kemudian alas yang kenapa orang berpacaran Itu juga dijelasin Dan Kayaknya ada sedikit Salah satu contoh gitu Contoh kisah Terkait dengan Dampak negatif berpacaran itu sendiri Kisahnya dalam pandangan agama ya Terus bab ketiga Masuk ke dalam ta'aruf Nah di bab ta'aruf ini Dijelaskan terkait dengan Perbedaan Pacaran dengan ta'aruf Kemudian Konsep dari ta'aruf yang benar itu sendiri Seperti apa dijelaskan Kemudian ada tahap Tahap proses dari ta'aruf itu juga dijelaskan Metodenya juga dijelaskan Larangannya juga dijelaskan Sampai pada tahap menikah Nah masuk ke bab Oh sorry belum masuk ke bab menikah Bab keempat Nah di bab keempat ini Hati-hati dalam jaga hati itu dijelaskan terkait dengan Banyaknya kasus pacaran yang dibalut dalam kata ta'aruf Jadi sebenarnya itu konsepnya pacaran Tapi dalam mereka menamanya ta'aruf Itu yang sering Itu yang sering terjadi pada zaman sekarang Kayak gitu Kemudian juga dijelaskan terkait dengan bagaimana nih Ketika kita jatuh cinta Tapi dalam waktu yang belum siap untuk menikah Atau untuk ta'aruf Jadi dijelaskan juga tips-tipsnya Seperti menjaga hati atau berpuasa Kemudian untuk beristighfar Kemudian banyak mengisi kegiatan yang positif Itu dijelaskan banget di buku ini Kiat-kiatnya juga dijelaskan Kemudian setelah itu masuk ke bab ke enam menikah Nah di bab ke enam menikah ini Eh sorry di bab ke lima ya Menikah itu dijelaskan apa pengertian menikah Konsepnya seperti apa Pandangan setelah Islam seperti apa Manfaatnya seperti apa Anjurannya seperti apa Kemudian tahapan-tahapannya juga seperti apa Salah satunya tahapan setelah dari ta'aruf itu sendiri Kemudian hal-hal apa aja yang harus disiapkan Seperti mental, ilmu, fisik, finansial, pekerjaan Dan juga siap untuk bermasyarakat Karena bagaimanapun juga Menikah itu bukan cuma penyatuan antara dua insan Tapi juga dua keluarga yang mana Biasanya banyak dua keluarga ini Berasal dari budaya yang berbeda Sehingga dalam proses penyatuan budaya itu Butuh kesiapan untuk melaksanakan hal tersebut Dan itu gak mudah Kayak gitu Nah banyak sih ya poin-poin bagus Jadi ke lima bab ini khususnya terkait dengan Ta'aruf ya menurut gue yang paling khas dari buku ini Kenapa? Karena jarang nih dibahas dari buku-buku lain Dan pembahasannya masih pure murni Menurut gue masih bagus banget Karena jelas gitu loh Dan dia tegas memisahkan antara kacaran dan ta'aruf itu sendiri Dan menikah juga menurut gue bagus Karena dijelasin banget pandangan modern terkait dengan menikah Bahwa menikah itu harus memang cepat Tapi juga gak tenang cepat aja gitu loh Tapi juga tentang kesiapan Mungkin itu aja ya overall Atau review dari gue terkait dengan buku kali ini Ya Allah aku jatuh cinta Karya dari Kowi Alta Azhara Bagus banget Testimoni dari beberapa orang juga bagus banget Untuk para pemuda khususnya dalam Umur-umur yang pubertas Kuliah SMA SMP Bagus banget Kayak gitu Jadi recommend untuk baca Sekian review kali ini Sampai ketemu di review buku selanjutnya Mungkin masih non-hukum ya Karena penutupan kosing bulan Maret Dan Alhamdulillah jumlahnya udah Mencapai sama kayak bulan Februari Jadi ya kita nikmatin aja Pembelajaran Buku-buku yang ada Thanks kalau dinonton Bila hitapikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh